Termasuk saya apabila tidak mengindahkan apa yang disampaikan Ketua DPC nanti dianggapnya indisipliner atau bisa dipecat. Para caleg PDIP di Kabupaten Kelaten, Sukohar, Jokarangan, Nyarmurka dan melakukan aksi protes lantaran mereka diancam dipecat. Kondisi itu dikarenakan mereka tidak mau mengikuti sistem komandante yang diterapkan di DPD PDIP Jawa Tengah. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan oleh caleg PDIP DAPIL Karanganyar 1 Suprapto yang mengatakan sistem komandante diterapkan untuk membuat setiap DAPIL memperoleh kursi secara merata. Berbeda dengan prinsip proporsional terbuka yang didasarkan pada caleg dengan suara terbanyak. Hal ini membuat mereka yang memperoleh suara terbanyak harus rela tergusur dengan caleg lain yang memiliki perolehan suara lebih sedikit demi pemerataan. Meski begitu menurutnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komaruddin Watubun telah menegaskan bahwa yang memiliki wawonan memecat adalah DPP bukan DPD. Suprapto menyesalkan adanya bentuk intimidasi tersebut lantaran ia tidak pernah diminta pendapat mengenai sistem tersebut. Bahkan Suprapto mengaku ia ditawari Rp50.000 persuara jika mau mundur dan menaati sistem komandante yang diperlakukan DPD PDIP Jawa Tengah. Namun ia menolak tawaran tersebut lantaran tidak ingin menghianati suara rakyat. Bahwasannya yang pertama memang DPD harus menyelesaikan ini secepat mungkin. Dan yang kedua ada karena teman-teman termasuk saya apabila tidak mengindahkan apa yang disampaikan Ketua DPC nanti dianggapnya indisipliner atau bisa dipecat. Pemecatan partai menurut kami dan dijelaskan oleh Bapak Kemarudin kemarin bahwa pemecatan ini adalah kewenangan DPD PDIP Jawa Tengah. Dan sebelum dipecat tentunya orang-orang ini harus ada klarifikasi akan dibanggil DPD. Nah dalam hari ini kami juga sangat menyesalkan apabila DPC-DPC dengan seenaknya mempresur atau mengintimidasi dengan kata-kata indisipliner. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.